Hai, balik lagi sama kita Rachel dan Niko Kali ini kita mau ngebahas Tentang sesuatu yang kita jalani bertahun-tahun Dan mungkin Gak banyak yang tau, tapi baru-baru ini sih jadi pada tau ya Iya Karena mungkin udah pada tau juga, tapi baru tau Cuma sekilas doang Jadi di video ini kita pengen ngebahas lebih dalam Tentang apa yang kita alamin, sharing aja Biar pada tau juga dan gak salah Salah kaprah kali ya Salah pengertian juga Oke, yang pertama Kamu dulu aja Kamu dulu aja deh Kamu deh Oke, jadi gue udah sekitar 2 tahun kebelakang ini Ngalamin kayak sakit Sakitnya itu sakit badan Jadi Kadang-kadang tuh ngerasa nafasnya tiba-tiba abis Kadang-kadang ngerasa nafasnya sesek Terus tiba-tiba badan-badan gue sakit-sakitan gitu Kayak ngerasa, aduh ini sakit ngilu-ngilu Itu pertama gue sempet parno karena dulu gue ngerokok berat banget Jadi gue waktu itu mikir, wah anjir gue kayaknya sakit dari paru-paru gitu Sakit jantung atau segala macem Akhirnya gue ke dokter lah Gue ke dokter di rumah sakit Salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan Rumah sakit ternama juga Medical check up Yang pertama Hasilnya bagus Alhamdulillah semuanya jantung paru-paru Penyakit dalam semua itu bagus Cuma waktu itu ada penyakit kolesterol Nah udah setelah dari situ Tetep ngerasain yang kayak gitu Sebenernya Udah berhenti ngerokok tuh ya Udah berhenti langsung berhenti ngerokok Langsung berhenti ngopi Gatau kenapa kepikiran kopi Karena waktu itu sempet juga tiba-tiba minum kopi Kok ngerasa pusing ya Tiba-tiba gatau, gatau kenapa Karena mungkin sugesnya rokok kopi-rokok kopi Pusingnya tuh bener-bener yang kayak sampe langsung Mau itu ya Pusing, sakit, sesek nafas Sesek nafas itu kadang-kadang gini Terus tiba-tiba Apaan sih orang gak kenapa-napa Kayak gitu Tapi kayak terus tiba-tiba Apaan sih gitu Tiba-tiba kayak Orang gak sakit gitu Tiba-tiba kayak gitu Tapi ngerasa sakit Ya pokoknya itulah Itu yang sebenernya mengganggu banget Sampai satu momen ketika Ketika itu isi talk show di Semarang Tiba-tiba Gue kan kalo tiap naik panggung Emang selalu deg-degan ya Mau itu manggung Mau itu talk show Atau segala macem Selalu deg-degan Nah ketika deg-degan itu Biasanya makin terpacu lagi tuh Penyakit itu Terutama itu yang gue sadarin juga Beberapa kebelakangan ini Ketika gue nonton bioskop Ketika gue nonton bioskop Gue pernah hampir tiga kalian Nonton film thriller Sampai gue harus keluar bioskop Sampai gue ke WC Ini kenapa sih sakit sesek nafas gitu Sampai Gak tau kenapa Pokoknya setiap deg-degan itu Deg-degan nih deg-degan Terus makin otak tuh mikir apa Mikir apa-mikir apa Terus itu tiba-tiba kejadian gitu Nah balik lagi waktu itu Talk show deg-degan Pas di atas itu Gue Kepikirannya tuh kayak Kepikiran kemana-mana Terus orang nih Moderator nanya-nanya Tapi gak tau kenapa Disitu pikiran blank Terus kayak Kepikiran sakit gitu Terus tiba-tiba Terus sekali-sekalinya Sekali-sekalinya minta turun Dari Dari panggung Eh saya mau ke kamar mandi bentar Gue ngomong gitu Gak eti sih emang Lagi langsung gitu ke kamar mandi Tiba-tiba udah gue turun Terus gue ketemu Minta Obat dong obat Waktu itu obatnya Gue masih mikir Gue tuh kolesterol ya Gue kolesterol Paling gak ada hubungannya Sasak nafas sama kolesterol Gue minum simfastatin Terus ada Minyak gitu Minyak kayak Minyak kayu Bukan kayu putih Apa? Tau namanya Fresh care ya Fresh care udah gue olesin Ke seluruh muka Kayak gitu Terus pas di bawah Lah gak kenapa-napa ya gitu Gue kira gue mau pingsan apa segala macem Yaudah gue naik lagi Itu yang paling parah Kalau gue lagi di depan Pernah di depan publik Udah setelah itu Gue makin ngerasa gak nyaman Gak nyaman Gue balik lagi setahun kemudian Ke rumah sakit yang sama Gue balik lagi ke rumah sakit yang sama Gue medical check up lagi Cuma medical check up itu kan Ada tingkatan-tingkatannya Waktu itu yang pertama itu Tingkatan yang paling murah Tingkatan yang paling murah itu Gak semuanya dicek Gak bener-bener semuanya dicek Sampai akhirnya gue kepo Gue ngambil paket yang paling mahal Itu bener-bener semuanya Sampai ada Rekam jantung Iya rekam jantung Yang lari di Thriller lagi apa? Apa sih? Tempat lari ini Lari di tempat Apa sih? Tret Apa? Tret meal? Tret meal Iya gue lari di treadmill Ketemu lagi lah sama dokter itu Kan akhirnya kan konsul juga Jadi gue ceritain sama dokter Apa yang gue lakuin gitu Kamu ngerokok ya? Iya kamu minum kopi ya? Iya udah kurang-kurangin lah dari situ Sampai akhirnya gue ketemu si dokter itu lagi setahun kemudian Kamu udah gak ngerokok? Udah gak ngerokok Kamu udah gak nge-fab gitu Udah gak dok Udah gak sama sekali Oh iya bagus-bagus-bagus Apa yang bagus? Gue gak ngalamin perubahan gitu kan Udah hasil semuanya bagus Terus Sampai akhirnya gue Ngeliat Temen Instagram gue Dia salah satu public figure juga Dia lah waktu itu speak up di acara Metro TV Dia ngomong gini Gue mengalami penyakit Sampai gue mau manggung Gue harus ke UGD dulu Karena gue ngerasa tiba-tiba Mau pingsan Wah pokoknya itu gue bilang Anjir kok sama banget ya? Salah satu di stasiun TV itu Emang lagi ngebahas tentang penyakit mental gitu Dia speak up itu Terus gue akhirnya chat dia Eh lo ngerasain kayak gini ya Gini-gini Iya gue ngerasain kayak gitu Akhirnya gue cerita lah sama dia Gue sharing segala macem Iya itu namanya Katanya psikosomatis Katanya lo merasakan penyakit Yang sebenernya itu tidak terjadi Tapi itu otak lo yang membuat Akhirnya dinyaranin lah Untuk ke Aduh gue lupa Dinyaranin ke psikolog apa psikiater ya Jadi pokoknya nyaran ke salah satu itu Nah Terus akhirnya gue dateng lah Ke psikiater gitu Akhirnya gue ke psikiater Gue cerita Ya ternyata memang bener Dinyatakan apa ya Diagnosis Diagnosis GAD Generalized Anxiety Disorder Generalized Anxiety Disorder Jadi gue tuh suka merasakan kecemasan Kecemasan itu tuh biasanya timbul Selain yang tadi gue udah sebutin Itu paling parah Biasanya gue naik pesawat Naik pesawat Kenapa naik pesawat? Karena gue dari kecil itu Suka banget sama dunia penerbangan sampai sekarang Dan gue selalu Ketika ada pesawat crash Gue selalu ngikutin Gue sampe baca-baca Ikutin Ikutin perkembangan Terutama ini dalam negeri ya Waktu itu kan Pesawat kecelakaan lagi marak-maraknya banget tuh Lion Air jatuh Air Asia hilang Adam Air Ngilang juga Crash segala macam Setiap kejadian-kejadian itu Gue selalu bener-bener ngikutin Apalagi dulu setiap ada Kecelakaan pesawat kan Live tuh di TV Gue ikutin Di Youtube gue cari Sampai akhirnya disitulah yang membuat gue takut Sampai waktu itu akhirnya gue vakum 8 tahun Gak pernah naik pesawat sama sekali Pertama karena takut Kedua emang gak kemana-mana juga sih Untungnya Jadi anak band belum Eh maksudnya Belum yang keluar kota segala macam Belum yang terlalu aktif Jalan-jalan keluar negeri juga jarang Eh jalan keluar kota juga jarang Keluar negeri jarang Yaudah gue emang vakum naik pesawat Akhirnya ketika vakum itu lah gue Eh ketika gue naik pesawat lagi Tiba-tiba kok gue jadi takut ya Gue selalu cemas Gue tuh selalu kalo naik pesawat itu Di jendela Pokoknya gue pengen tau aja nih pesawat Lagi ngapain gitu Dan gue Gak pernah mau flight malem Karena gue gak bisa ngeliat apa-apa Setenggaknya kalo siang itu Gue bisa ngeliat Ngeliat awan Ngeliat bawah Ngeliat kestabilan pesawat Itu yang Yang membuat gue sedikit tenang Dan gue Kenapa gue setiap naik pesawat Gue naik bisnis kelas Itu karena di depan itu Goncangannya gak separah di belakang Jadi sebenernya gue tuh naik pesawat Gue naik mobil Gue naik mobil apa aja Terserah Tapi kalo naik pesawat Gue pengennya pesawat terbaik Dan di bisnis kelas Dan di paling depan gitu Karena emang teorinya gitu Setelah gue tanya-tanya Sama pilot juga di depan itu Getarannya gak separah di belakang Makanya kalo di belakang tuh Ketika turbulence tuh Wah Apalagi kalo gue Kalo gue ngisi acara Kan gue gak mungkin Minta bisnis kelas gitu Dan itulah Yang paling gue takutin sebenernya Ketika gue lagi manggung Ketika lagi di luar kota Itu gue punya temen-temen Gue punya temen tuh Kalo lagi ngisi acara Gue punya Tony Kalo lagi Sama keluarga Gue punya Rachel Kalo sama temen band Gue biasanya sama Dawes gitu Biasanya selalu gue pegangin Kalo lagi naik pesawat tuh Gue Tony kalo lagi Pokoknya orang-orang itu Kalo lagi tidur Lagi mau taik off tidur Gue bangunin Bangun Bangun temenin gue dulu Gitu lo enak-enakan tidur gitu Makanya gue di pesawat tuh Gak pernah bisa tidur Karena ya Itu Cemas banget Cemas banget gitu Terus tiap ada gue jelakan dikit Ya maksudnya kan Secara teori kan Ya namanya naik kendaraan Lo naik mobil aja Pasti ada jalan gak 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 baik gitu Apalagi naik pesawat nih Ada Ada saatnya Pesawat goyang gitu Gue udah tau itu gak bakal jatoh Ya gak bakal jatoh Cuma ya pasti takut gitu Pesawat goyang dikit Dung gitu Wah Itu udah Paling parah itu adalah waktu itu di New Zealand Wah itu Waduh Jadi gue naik pesawat nih ya Gue naik pesawat selalu cari flight pagi Kenapa flight pagi? Karena pagi itu kemungkinan hujannya menurut gue sangat amat rendah Gue gak tau teori dari mana Pokoknya gue setiap flight pagi tuh Seenggaknya cerah gitu Berbeda sama Siang atau gak sore Apalagi malem Malem itu anginnya paling parah Harus tau pesawat apa Gue sampe kalo mau naik pesawat itu Gue harus cek keadaan cuaca Gue mau flight Tengok gini Cuaca hujannya jam berapa ya Iya pokoknya sampe kayak gitu lah Sampai akhirnya tiba-tiba Waktu itu Camper van Kita jalan naik di New Zealand Naik camper van Niatnya dari Queenstown ke Auckland Mau naik camper van Tiba-tiba nyampe Chris Kerch Udah nyerah Kita 3-4 hari kemudian Udah harus balik lagi ke Jakarta Eh ke Indonesia Ya mau gak mau Udah nyerah nyetir segala macem Gue harus melanjutkan Perjalanan naik pesawat Yaudah lah Lagi musim hujan Pesawatnya ada pesawat apa Ada pesawat ini Pesawat ini Ada bisnis kelasnya Gak ada Jadi pesawatnya itu sekelas Kalo disini mungkin Citylink Pesawat ekonomi All economy kelas Gak ada bisnis kelasnya Dan tempat duduk paling depannya Udah penuh Yaudah Soalnya deket banget Iya deket banget Ya mungkin kita harus 1 jam lah ya Yaudah lah Gue naikin-naik Tiba-tiba itu pagi Ujan deres Gue gak punya pilihan lain Kalo gue di Indonesia Gue bisa cancel penerbangan Udah gue cancel aja penerbangan Gue bisa Ngambil flight selanjutnya Ntar kalo udah gak hujan Terus tiba-tiba disitu Hujan berat Awan tebal Gue dari disitu Yaudah lah Bismillah aja di luar negeri nih Eh kalo di Indonesia Lo kalo pesawat goyang dikit Kalo disamping lo orang Parnoan tuh udah baca doa Tuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Pada hujan gak kenapa-napa gitu Biasanya orang di Indonesia tuh lebih Parno Tapi orang di luar negeri tuh Lebih tenang Nah ketika gue ngeliat orang Parno Gue bakal ke distract Itu Bakal Ya Allah ini kenapa ya Tapi gue ketika ngeliat Udah gue jangan orang Kayak tetep baca Majalah segala macem Gue membuat itu gue tenang gitu Yaudah pas disitu Keadaannya tenang Cuma gue jelakannya parah banget Dan disitu gue Pertama kali gue naik pesawat nangis Dan disitu gue lagi kontraksi dini By the way Jadi Ceritanya tuh kayak Gue Kontraksi dini Jadi Kan lagi hamil ya Berapa bulan sih Kontraksi dini Perut gue tuh sakit banget Dan gue tuh Tau banget kalo Niko tuh orangnya Dia tuh Panik tuh Sering banget Sering banget panic attack Dan Niko tuh kalo panik tuh Bisa sampe muntah-muntah Dan dia gak sadar kalo dia muntah Dia suka lupa Kalo dia muntah Jadi Kadang-kadang dia Melakukan sesuatu Tapi dia lupa Dia melakukan sesuatu hal itu Gitu loh Nah Saat itu Karena waktu itu Lagi di pesawat Dan gue tuh tau kalo dia takut banget Naik pesawat Jadi saat gue kontraksi dini Gue gak bilang sama dia Karena dia takut itu dia panik Jadi gue cuman Pegangin perut gue Terus gue Gitu Tapi tiba-tiba Dia ambil tangan gue Terus gue dikeremek tangan gue Gini Jadi Itu posisi gue kayak gini Ya gak apa-apa Aku gak apa-apa Jadi gue tuh Menenangkan dia Pokoknya kalo udah kayak gitu tuh Udah gak peduli deh Lo mau Lo mau kenapa juga Pokoknya lo tenangin gue Gitu Nah itu kenapa terjadi Ya karena itu Gue terlalu banyak membaca Hal-hal negatif Nah sama Dokter gue Dokter psikiater gue pun Juga bilang gitu Saya ngasih tau Kamu penyakit ini Tapi jangan dicari tau ya Lebih dalam Dan itu bener gue Bener-bener sama sekali Gue gak baca nih penyakit Tentang apa Sebenernya Maksudnya Selain gue ngomong sama dia Gue gak cari-cari di internet Karena mungkin internet itu kan Luas gitu ya Banyak juga Yang salah-salah Sama aja kayak misalnya Lo sakit Kaki Eh Dada Tiba-tiba Sesak gitu Pasti keluarnya Penyakit jantung Tiba-tiba penyakit parut-parut Barangkan belum tentu kayak gitu Jadi itu gue gak boleh terlalu banyak Membaca hal-hal yang negatif Karena itu bakal Masuk ke otak gue Dan itu membuat Penyakit itu Bakal tumbuh Orang kayak Niko tuh Suka banget dokter shopping Apa tuh? Kayak Pindah-pindah dokter Karena dia gak percaya sama dokter ini Dia Kayaknya ini salah Ini salah Dari pengalaman gue aja ya Maksudnya kayak Gue pas medical check up itu Dibilang gara-gara ngerokok Gara-gara ngop Ya gara-gara ngopi juga Gara-gara ngerokok lah intinya Gara-gara ngerokok Hidup kamu kurang sehat nih Kamu kurang gini-gini Bener yang dia omongin Tapi itu bukan yang terjadi Sama diri gue sebenernya Akhirnya Setelah gue ke psikiater Gue nyobain ngopi Gue nyobain ngerokok Tapi akhirnya gue gak ngerokok Tapi gue cuma iseng aja Lah iya Gue gak kenapa-napa ya Tapi pada akhirnya gue ngopi lagi Tapi gue gak ngelanjutin ngerokok lagi Karena Emang udah karena kebiasaan Jadi gue gak ngerokok lagi Cuma gue nge-fab sih Gapapa lah omongin aja lah Maksudnya gak munafik juga Maksudnya gue Pada akhirnya gue nge-fab Pertama cuma ngetes tuang Emang gue kenapa sih Akhirnya gue sebenernya gak kenapa-napa gitu Wah iya bener ya ternyata gitu Jadi pas itu tuh Niko tuh selalu beranggapan Kalo Niko tuh sakit gitu loh Niko tuh mau ke UGD segala macem Gue sebagai istrinya Niko tuh Mencoba Walaupun gue tau sih sebenernya Kalo nih orang nih Panik attack Tapi dia gak pernah percaya Ngomongan gue Jadi kayak oke ayo ke UGD Gue tuh selalu kayak Oke ayo medical check up Oke ayo mau Apa rekam jantung segala macem Udah dari beberapa tahun lalu Gue ngajak dia ke psikiatris Dia gak pernah mau Sampai akhirnya di satu titik dimana Ya karena gue ngedengerin temen gue itu Ngedengerin temen ini Gue bilang Yuk ke psikiatris Yuk Akhirnya kita ke psikiatris Dan akhirnya Niko didiagnosis Generalized Anxiety Disorder Dan Niko sekarang udah under medical gitu ya Udah under dari psikiatris gitu Terus sekarang juga Alhamdulillah membaik Nah makanya di dokter Di psikiatris itu Gue dikasih obat Jadi salah satu obatnya itu Adalah buat memutusin Antara otak sama badan Maksudnya Itu pemutus Kecemasan gitu Ke badan Jadi lo kalaupun sakit nanti Ya dokter itu gak bingung gitu Lo sakitnya karena apa Ini karena sakitnya dari Dari pikiran apa dari Fisik Dari fisik beneran gitu Nah dikasih obat itu Nah semenjak itulah Gue sebenernya merasa Hidup kembali sebenernya Kayak Wow Gue ternyata gak kayak gitu Dan Gue Seperti menjalani hidup normal Kembali aja gitu Gak paham gimana? Kalo Gue itu Jadi gini Gue tuh emang dari kecil tuh Emang Emosional Jadi pas kecil tuh gue suka Kalo lagi marah tuh Suka banget Keluar rumah Terus jalan sama kaki gue sakit Cara gue Melampiaskan emosi gue Karena gue kan gak bisa doang Marah-marah sama orang tua gue Kalo misalnya Gue ngerasa kayaknya Hidup nih Gak sesuai sama yang gue mau Jadi gue tuh keluar rumah Gue lari Sampai kaki gue gak sanggup Buat lari lagi Gitu Atau gue jalan Sampai kaki gue udah gak bisa jalan lagi Baru disitu gue bakal duduk Kayak di posko gitu Kadang-kadang banyak Emang-emang yang kayak Neng kenapa? Soalnya gue jalanin sampe nangis Jadi kayak orang Kalo kita sebut kayak orang gila lah gitu Nah abis itu Baru nanti gue kayak Naik gojek Pulang ngasih alamat rumah gue Kayak gitu Gue juga dulu Ini hal simple yang Mungkin banyak Yang denger tuh ketawa ya Cuman Gue tuh dulu Suka kayak Ya sama ya kalo misalnya Hidup tuh gak sesuai Sama apa yang gue mau tuh Gue tuh suka kayak Jurut-jurutin kepala gue ke tembok Terus suka kayak Suicidal thought gitu Ya karena gue masih kecil Jadi suicidal thought gue tuh gak yang parah Jadi cuman yang kayak Entah gue nyakar-nyakar badan gue Atau misalnya gue Apa Jurut-jurutin tembok Jurutin kepala ke tembok gitu doang Sampai akhirnya Di tahun 2013 itu Gue Menerima sesuatu yang Gak bisa gue terima lah gitu Dan gue Mencoba bunuh diri gitu Saat itu Ini agak susah Mencoba bunuh diri dengan Setelah aku minum sesuatu Untuk biar aku Mati aja lah gitu Nah saat disitu tuh Baru deh Aku Telepon mama aku Aku minta maaf Dan segala macem Dan abis itu mama aku dateng Dan aku dibawa ke Rumah sakit jiwa gitu Nah saat aku masuk ke rumah sakit jiwa itu Aku Di diagnosis Bipolar disorder gitu kan Nah Sebenernya Itu kan Udah lama banget ya Tahun 2013 gitu ya Jadi orang-orang menganggap Kalau aku nih Ya ibadah kesetanan gitu Kayak entah kurang iman Pokoknya Semuanya berhubungan Dengan agama gitu kan Nah pas disitu tuh Aku inget banget Hal yang tersedih Yang pernah aku inget itu adalah Jadi saat aku Rawat inap Di rumah sakit ini Mungkin Dokter dan segala macem Juga gak bisa ngelarang Karena ini dari pihak keluarga Yang menginginkan Aku ini diazanin Lima kali Dalam satu hari Kayak Kok orang tuh gak percaya ya Sama aku Jadi Setiap ada azan Ya aku diazanin Terus Terus Kayak semua orang tuh Ngerasain aku tuh Kayak kesurupan gitu loh Padahal Ya sama aja Kayak mungkin Pas gue sakit Orang-orang bilang kayak Iya itu penyakit jantung Tapi sebenernya Eh penyakit jantung Paru-paru gitu Tapi sebenernya gue gak ngerasain Kayak gitu gitu Mungkin sama aja Jadi kayak Jadi kayak Ini sebenernya yang gila nih gue Apa mereka sih gitu Gue Maksudnya orang-orang tuh Gak ada yang percaya Yang kita omongin gitu Yang kita omongin Ketika Kayak gitu kan Jadi kayak kesel gitu kan Lo tuh gak ngerasain apa yang gue rasain Mungkin perasaannya sama kayak gitu ya Iya Nah saat Pas disitu tuh Aku langsung Ngerasa kayak Ya udah deh Udah gue Ngalah aja Jadi pas pertama-tama diazanin tuh Gue kayak Ngerasa Apaan sih nih Bisa gak sih gak kayak gini Ngetreat gue gitu Sampai Gue tuh kayak Ya pasti yang disalahin adalah Ya gue kurang sholat Yang segala macem Dan Beberapa hal lainnya Soal keagamaan Disitu gue kayak ngerasa Bener-bener gak ada ya Orang yang bener-bener percaya Jadi saat itu tuh gue suka Paranoid gitu Jadi gue suka kayak Ngedenger hal-hal yang gak jelas gitu Kayak misalnya gue suka Ngedenger kayak Tutup pintu gitu Terus suka kayak Ada orang yang jalan ke gue gitu Nah tapi Pas gue ngomong kayak gitu ya Orang bilangnya gue nih Apa namanya Ibaratnya kesurupan gitu ya Iya Seperti itu lah Nah terus kayak gitu Saat itu gue jadi percaya Sama omongan mereka gitu Gue jadi percaya kayak Oh mungkin emang bener seperti itu Udah gue Pas dari rumah sakit itu Pas itu gue udah pulang Abis itu gue Menjalin hari-hari gue Dan Jadi gini Gue ini Setiap harinya itu Gue bisa Jadi gue tuh punya dua shift gitu Mood gue tuh punya dua shift Mood swing ya Iya jadi Mood swingnya tuh kan Jadi gini Kalo ada orang tuh Kalo lagi joke gitu kan Suka kayak Ah bipolar loh gitu Karena mood swingnya dia tuh misalnya Ya aku gak tau kalo yang lain ya Cuman mungkin Yang ada orang pikir tuh Dari ketawa jadi nangis Dari nangis jadi ketawa gitu Tapi Yang gue rasain tuh gak kayak gitu Jadi Dalam satu hari Gue tuh bisa kayak Gue bisa tidur Nangis Gak jelas Gak tau apa yang ditangisin gitu Gak Gak bener-bener kayak Hati tuh kayak sakit Tapi kayak Apa ya yang gue Apa sih yang gue sakit Yang menyakiti hati gue Gue gak tau Jadi gue cuman tidur-tidur Gak makan Gue gak mandi Gue Bener-bener cuman beneran Tiduran aja Gak memperdulikan sekitar Itu namanya depresif gitu Jadi mood depresif gue Kalo misalnya gue lagi Cuman tidur-tiduran doang Terus kayak Memikirkan hal-hal negatif Suzon-suzon Nama orang-orang sekitar gue Shift lain lagi Nama shiftnya itu Manic Jadi manic itu Dimana gue Bener-bener ambisius banget Jadi gue tuh Kalo melakukan sesuatu tuh Bener-bener Apa ya Dalam satu Waktu nih Gue harus Masak Gue harus Ngelonin anak Gue harus Balesin chat orang Gue harus Ngegambar Gue harus Jadi gue bener-bener Harus melakukan hal itu Dalam satu waktu Dan kadang tuh Pas lagi di posisi manic itu Gue suka kayak Gimana ya Kayak jadi cepet emosional gitu loh Jadi misalnya gue lagi masak nih Orang harus ngejengol gitu Gue langsung kayak Pansih gitu Kayak Tiba-tiba aja gitu Nah terus Kalo misalnya lagi di posisi manic Ini Yang si ambisius ini Itu gue bisa kayak Yang kayak tadi Yang tadi pas Zaman dulu Gue lari Sampai Gak tau Ujungnya nah Itu pas gue masak Itu gue bisa kayak Misalnya lagi masak nih Ini air lagi bleb-bleb Saking gue ambisiusnya Untuk nyobain masakan gue Gue bisa masukin tangan gue Kedalam Apa namanya Panci itu Tanpa menyadari Kalo itu tuh sebenernya panas gitu Sampai tangan gue melepuh Kayak gitu Terus kayak Jadi itu tuh Dimana posisi gue tuh Gue tuh sebenernya lagi panik gitu Atau kalo misalnya lagi Diberes-beres atau apa Gue tuh kayak suka Gimana ya Kayak orang Gerabak gerubuk Tapi tuh kayak Emosional Gerabak gerubuknya Kayak misalnya Mau melakukan sesuatu tuh Pengen Cepet selesai Jadi Misalnya gue minta tolong sesuatu Sama Niko gitu ya Mas Niko tolong ambilin A, I, W, O Tapi gue pengen semuanya itu cepetan Cepet lama banget sih Jalannya gitu Karena gue itu cepet banget Kalo melakukan sesuatu tuh Gue cepet banget Kayak Tak, 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 tak gitu Kalo lagi di posisi manic Dan kalo lagi di posisi manic ini Gue juga bisa kayak Nggak tidur Sama sekali Orang-orang suka Sebut kan insomnia itu Kayak Begadang ya jatuhnya ya Tapi sebenernya Kalo lo tau Yang gue rasain Gue tuh literally Tiga hari nggak tidur sama sekali Nggak tidur sama sekali Dokter juga bilang Kalo tidur yang baik Adalah tidur yang Nggak bermimpi Jadi kalo lo mimpi Itu lo sebenernya Lagi nggak tidur sebenernya Gue nih Bukan mimpi lagi Gue nih ketindihan selalu Kalo orang-orang bilang Kalo ketindihan itu Lagi diapain setan Atau apa Karena sebenernya ketindihan itu Adalah karena Pas gue mencoba Memaksakan diri untuk tidur Padahal otak gue tuh Pengennya tuh Gue melakukan pekerjaan gitu Gue pengen IWO gitu Nah kadang tuh Gue ngerasa sih Kalo hal yang Gue lewatin ini Mungkin orang-orang liat Kayak standar aja gitu Ya bagus dong Lo ambisius Cuman kadang-kadang itu Memberatkan orang-orang Sekitar gue sih Jadi dulu banget itu Pas tahun 2015-an Beberapa orang Yang kerja sama gue tuh Nggak kuat Kenapa nggak kuat Karena Gue ini selalu awake Gue ini selalu bangun Sedangkan mereka tuh Ada siklus tidur Ada siklus istirahat Sedangkan gue tuh enggak Dulu tuh gue suka ngerasa kayak Kalo gue bisa Harusnya lo bisa juga dong Gitu Tapi Semakin kesini Gue semakin sadar bahwa Ini tuh bukan mereka yang salah Tapi gue yang emang beda Gue nih bisa Jam 12 malam Gue masakin puding Buat Niko Gue bisa Jam 5 pagi Masakin Niko salmon Padahal Niko Nggak Sarapan gitu Kayak Bener-bener Apa ya Kadang otak gue tuh terlalu Memproses apapun tuh Terlalu pengennya tuh cepet-cepet semuanya Nah kayak Niko tadi Niko juga ada Kayak masa Panik attack-nya Nah gue juga Sebenernya sering banget Panik attack Tapi Panik attack gue ini Sama sih Maksudnya gue tetap sesak nafas Tapi kalo gue ini Timbul ruam Bukan ruam sih Apa ya kayak Bintik-bintik merah gitu Di badan gue Gue ngerasa badan gue tuh panas Tapi kayak Tangan Jari-jari tangan gue ini dingin Terus jari-jari kaki gue juga dingin Gue ngerasa Tangan gue ini Ketarik gitu Kayak gini Dan nanti Lama-lama kayak gini Kalo gue Tantang Saraf gue yang Kayak gini gitu Terus gue tantang nih Gue giniin gitu ya Nanti yang lainnya Yang ikutan Membeku gitu Kayak apa ya Kayak Rada-ada kayak stroke sih Jatuhnya ya Cuman Mungkin gak separah stroke gitu Terus Gue bisa kayak Tiba-tiba Lemes Lagi jalan Terus tiba-tiba kayak Pengen jatuh Badan gue tuh pengen jatuh gitu Sempet waktu itu juga mikirnya Gue ini Darah rendah kali ya Nah tapi Pas dicek Gue gak darah rendah Cuman emang Orang-orang kayak gue ini Pasti punya Masalah Di lambung Karena Kadang-kadang Sehari makan mulu Sehari gak pernah makan Jadi makanannya tuh gak beraturan Jadi Permasalahan kita tuh selalu Dilambung Dan menimbulkan Sesak nafas Jadi makronis gitu Pas gue melewati Hari-hari itu tuh Gue selalu Ngerasa Kayak Gak ada kali ya Yang bisa Temenan sama gue Karena dengan emosi gue ini Dengan gue yang cepet marah Gue yang selalu ambisius Terus kadang-kadang gue nangis Gak jelas Gue juga gak bisa berharap Semua orang tuh Untuk mengerti Bahwa gue ini sakit loh Gitu Bisa gak sih lo ngertiin Keadaan gue Bisa gak sih lo Selalu Apa Sabar menghadapi Manic and depresif gue Karena Jaman dulu tuh Masa normal gue Hampir jarang Jadi kayak Dalam Satu minggu gitu ya Masa normal gue Mungkin cuman dua hari Sisanya tuh Gue entah manic Entah depresif gitu Gue tuh kayak ngerasa Udah deh Gak usah Ada yang jadi temen gue Karena gue ngerasa kayak Kasian gitu Orang-orang yang di Sekitar gue harus Mengerti Kalo gue ini Sakit Dan mereka jadi Ikutan tersakiti gitu kan Jadi Akhirnya Gue ketemu Niko dan Gue juga ngomong Pertama sama Niko Gue udah ngomong dari awal sama Niko Kalo gue nih Punya bipolar Dan Niko Dari dulu yang kayak Gini Niko tuh Penyakitnya Niko ini Salah satunya Dia ini emang Diam banget Jadi Dia ini Pasif Dan gue ini agresif Itu yang ngebikin kita nih Sebenernya rada-rada sejalan Karena Kalo gue lagi agresif Dianya Nggak Menanggapi Kemarahan gue Yang bikin gue sedih sih Pas gue tau Ternyata Niko Ternyata Niko GAD ya Gue ngerasa kayak Wah kayaknya emang Gue juga harus memperbaiki diri nih Karena Mungkin Dari semua Hal yang gue lakuin Mungkin Niko nggak Ngerasain apa-apa Dan nggak Nggak ngomong apa-apa ke gue Tapi kita nggak tau Apa yang ada di dalam Hati dan otaknya dia Jadi Akhirnya gue Sama Niko Memutuskan untuk kita berdua Sama-sama Ke psikiatris Dan kita berdua sama-sama Berobat gitu Waktu itu psikiatrisnya juga Ini ya Kaget ya Ini suami istri Suami istri gila ini Kok bisa sih Katanya gitu Ya jujurnya sih Sebenernya kita jarang banget berantem Semenjak gue nikah Itu gue ngerasa kayak Gue harus mencoba untuk Mengerti bahwa Nggak semua orang bisa mengerti gue Dan pas tau Niko Niko Panik attack Gue tuh udah ngerasa Kalo Niko Niko Ada panic attack nih kayaknya Jadi setiap dia panic attack nih Gue tuh kayak Menenangkan dia Padahal gue juga nggak tenang gitu Ngerti nggak sih Nah disitulah kayaknya kita Butuh pertolongan gitu Dari Profesional Ya kayak gini sekarang Gue bisa kayak ngomong non-stop Kayak nggak berhenti Gue bisa ngomong Dari jam Sepuluh malam Sampai jam lima pagi Itu gue bisa ngomong non-stop Kayak kereta Gue bisa Nggak mau ngomong sama sekali Seharian Literally satu katapun Nggak ada keluar dari mulut gue Jadi itulah Kenapa kalian selalu ngeliat gue Endorsan pagi-pagi Karena ya gue Mengeluarkan emosi gue itu Dengan cara beraktivitas Karena kalo misalnya Gue di Posisi manic Dan gue Nggak melakukan aktivitas Itu gue bisa marah-marah Pengalihan marah-marah gue adalah Dengan melakukan aktivitas Yang positif Kayak misalnya Gue Review baju Atau misalnya gue kerja Itu kan Mengurangi Jatah Emosi gue gitu Gue menyalurkan emosi gue tuh Kesitu gitu Jangan dikasih space Buat diem gitu Nggak ada kegiatan Tiba-tiba ya otak itu Bakal mikirnya kemana-mana Iya betul Jadi gue Melampiaskan suatunya itu Dengan kerja Banyak-banyakin aktivitas Banyak-banyakin kerjaan Karena ketika kita Dikasih space Buat diem Kadang-kadang kita mikir apa Dan itulah yang bakal Ngeganggu pikiran kita Gitu Makanya dari dulu Temen gue tuh itu-itu aja Karena emang cuman temen-temen gue Itu doang yang Mengerti gue Tapi walaupun mereka mengerti gue Gue juga mencoba untuk Nggak terlalu keras sih Untuk menyalurkan emosi gue tuh Nggak 100% Walaupun kadang Yah Keceplosan gitu Iya makanya Kalau orang Yang udah kenal kan Pastikan Mengerti gitu kan Kayak Ya gue aja maksudnya Kayak ketika lagi marah Ya gue tau nih Pada akhirnya ya Baik-baik aja gitu Bukan Kan kalau orang biasa Kan kalau marah Besoknya tetep marah Terus tetep ngambel Kayak gitu Kalau kita tau Sebenernya gimana Ya misalnya dia marah sekarang Ya besok biasa aja Yaudah gitu Yaudah lah diemin aja Makanya kayak Kenapa gue sama Niko tuh Bisa bersatu Mungkin orang-orang juga bingung ya Kok bisa sih Niko dengan GAD Dengan Rachel Dengan bipolar Bisa nikah gitu Sejujurnya mungkin orang Yang bisa Ngertiin gue Di masa gue Menikin depresif Ya emang Niko gitu Ya pas pertama kali gue Gue ngadepin juga Maksudnya gak mungkin lah ya Maksudnya orang baru kenal Terus tiba-tiba bisa ngadepin Pasti ada lah Awal-awal Emosinya juga Dia emosi Gue emosi balik Cuma maksudnya Ketika kita Udah saling mengenal Lebih jauh lagi Ya itu Yang gue bilang tadi Gue tau nih Maksudnya dia marah sekarang Besok dia pagi Pasti gak bakal marah lagi Mencoba Mengasih space aja gitu Tapi Semenjak nikah Dan Mereka psikiater juga Semuanya jadi Lebih baik sih Tuhan lo bener-bener Menghancurkan suasana Ya pada prinsipnya Karena kita sudah mengerti Apa yang terjadi Maksudnya beda Kalau ada orang Sifatnya pemarah Sifatnya pemarah Karena sifatnya pemarah Dikit-dikit marah Dikit-dikit marah Ya itu beda lah ya Tapi kan Kalau ini kan ada Sebuah Case khusus gitu loh Maksudnya Wah ini nih yang Dihadapin orang ini Kita balik lagi Kita harus mengerti Sebenernya kalau misalnya Orang nanya Mudah gak sih Hidup dengan Biple disorder Karena gue pengen ngomong ya Kalau Gak mudah juga gitu Karena Saat gue di sisi depresif Itu gue suka ngerasa kayak Kayaknya gue merugikan Orang-orang sekitar gue deh Semakin lama Gue mencoba untuk Terapi Sekarang Apalagi udah Bener-bener Under medical banget Maksudnya Kita bener-bener Udah diawasin banget Jadi kita bener-bener Ikut Fisioterapi Terus Kayak meditasi Dan segala macem Dan yang paling penting Kita juga Kita ngasih tauin Ke orang tua kita Juga dengan cara Baik-baik Dan ngasih tauin Ke temen-temen kita Juga dengan Baik-baik Dan mereka memahami Gitu loh Jadi Mereka memahami Apa yang kita Apa ya Kita rasain Gitu kan Karena kan kadang Gini ya Case-nya ya Kalau Niko tuh Misalnya dia lagi sakit Sedangkan kita tau Dia gak sakit Kadang kan Ya ampun Harus ngurus orang Yang ngerasa sakit Padahal dia gak sakit Gitu loh Kadang ada Orang-orang yang kayak Ini orang caper doang Gitu Ngerti gak sih mas Kalau gue Karena gue itu tau ya Jadi gue tuh gak pernah Mau ngejudge Orang lain Kalau dia ngerasain Suatu hal itu Gue gak pernah mau Bilang kalau misalnya Toleransi sakit orang Orang itu kan beda-beda Jadi saat temen gue bilang Kalau dia tuh sakit Gue percaya Sama dia kalau dia tuh sakit Kayak Niko waktu itu bilang Kalau jantungnya dadanya sakit Gue percaya sama dia Kalau emang beneran sakit Dia pengen berobat Gue ikutin Dia mau berobat Walaupun Sebenernya Di dalam otak gue tuh Gue merasa kayak Kayaknya gak perlu deh Gitu Tapi Gue pengen ikutin aja Karena mungkin itu Yang lebih baik untuk dia Untuk perasaan dia Gitu loh Karena gue juga pengennya digituin Karena gue pengen Kalau misalnya gue lagi Gue suka ngigo gitu loh Ngigo gue tuh parah Gue tuh bisa sampe jalan ngigonya Gak tau ya Orang percaya apa enggak Karena kalau gue tuh Bener-bener gak tau Kalau gue tuh ngigo Gue gak tau kalau orang-orang Percaya apa enggak Kalau misalnya kadang-kadang Gue tuh ngerasa Ngerasa ini Ngerasa itu Kadang gue tuh meragukan Orang-orang Beneran percaya Iya beneran percaya Iya kadang Cuman iya-iya gue ngerti Iya gue ngerti Padahal Dalam hatinya Enggak nih lo caper doang Gitu Jadi kadang gue tuh Tutupin gitu loh Apa yang ada di Hati dan otak gue tuh Kadang gue tutupin Tapi semenjak gue Berada di lingkungan yang positif Yang pastinya Enggak ngejudge Apa yang gue rasain Kayak Temen-temen gue sekarang Dan suami gue juga Gue jadi ngerasa Lebih bebas Untuk menceritakan Apa sih yang gue rasain Jadi gue bisa sharing Gitu loh Kalau misalnya Gue merasakan ini loh Gue bisa Percaya Bahwa orang itu Beneran percaya Kayak gitu sih Dan itu salah satu terapi Sih buat kita gitu Saat orang lain Percaya apa yang kita omongin Gitu Intinya semua orang tuh Gak ada yang sempurna Kayak hidupan gue Sama Niko Ya emang seperti itulah Adanya di Sosial media Cuman Bukan berarti kita Gak punya kekurangan Ya inilah kekurangan kita Yang kita accept Itu menjadi Suatu dalam diri kita Yang mungkin Akan Nemenin kita Sampai Semur hidup gitu Bisa sembuh gak sih Gue gak tau sih Jawaban pastinya ya Tapi Berkurang bisa Ya dengan itu Terapi ya Dengan terapi Dengan meditasi Psikiatris Minum obat ratur Minum obat ratur Minum obat ratur Dan sesuai dengan dosisnya Ya karena Penyakitnya kan dimana Di pikiran gitu Ketika kita bisa Mengendalikan pikiran kita Dengan baik Ya under control Tapi bukan berarti Ya sembuh kayak penyakit Penyakitnya ilang Karena mungkin bakal Melangkat terus ya Dari 100% Yang kita jalanin Kita bisa mengubah itu Menjadi 10% Bersalah berteman dengan Bipolar dan Janie ini Bersalah Iya iya Tapi emang bener Temen gue juga ngomong gitu Maksudnya Kan orang-orang gak percaya nih Tapi kalo lo ngomong Kesesama ya orang itu Percaya dan itu Membuat lo lebih tenang gitu Jadi ketika gue ngomong Sama orang yang Ngalamin ini juga Pas gue ngomong Gue ngerasain gini-gini Iya gue juga ngerasain gini gitu Dan itu ngerasa seneng banget gitu Karena Wah gila Gak sendirian gitu Iya lo gak sendirian Intinya sih gitu Semuanya yang lagi Ngerasain kayak kita Juga gak sendirian Karena ada kita disini Iya gitu Yang melalui ini Dan gue gak bisa memungkiri bahwa Mungkin Bipolar ini yang membawa gue sampe sini gitu Mungkin bipolar yang ngebawa gue Bisa ketemu Niko Yang bisa bikin Gue dengan 4,6 juta followers Mungkin Semua karena Bipolar Maksudnya bukan dijadiin Disedihin gitu sih ya Iya Jadi Dijadiin temen lah gitu Iya jadi Bukan kita Kesel Dan nyesel Awalnya sih kesel banget ya Iya pasti ya Awalnya tuh kayak Kenapa gue gitu ya Kenapa gak orang lain lagi Iya dan Oh ternyata ini tuh gak normal ya Gitu Karena Ngeliat orang normal Kenapa gak lo aja sih Kayak gitu Ya awal-awal adalah perasaan kayak gitu Cuma Ketika lo bisa meng-accept Apa yang ada di dalam diri lo Ya jadi ini tuh temen aja Jadi kalo dari kita Kita juga masih berjuang Untuk bersahabat Dengan Apa yang kita jalanin Jadi Kenapa kita tuh Sekarang Bener-bener Pengen banget survive Pengen banget berteman Sama Yang Kita lalu dini Yaitu bipolar disorder Bipolar dan GID Itu karena Kita gak mau Ngebawa ini ke anak-anak kita Karena Dari bipolar dan GID itu sendiri tuh Bisa timbul dari dua hal ya Dari nature dan nurture ya Jadi nature itu Emang keturunan Dan nurture itu dari pola asuh Dan Jadi Ibaratnya tuh kayak Mungkin Anak-anak kita Mungkin Bisa jadi dapet Genetic dari kita Tetapi Kalo kita Pola asuhnya Itu baik Dan Kita gak Kayak gue yang gak emosional Depan anak Kayak misalnya Kan NCT gitu kan NCT kan kecemasan Ya kayak misalnya Anak lagi ngapain gitu Kayak Cemas Dia bakal jatuh gak ya gitu Kayak Eee Jangan ini Nah itu tuh Kata psikiatrisnya Itu tuh yang bikin Nyinggulin trauma-trauma Maksudnya Jadi jadi takut Jadi takut begini Takut begitu Nah itu tuh sebenernya Masih dihindarin gitu Makanya Kayak misalnya Biru ngapain Kita ngejagain Cuma gak terlalu berlebihan Dalam arti Kita tau lah tuh safety gitu lah ya Cuma kan kalo Ya kalo orang NCT Sama aja kayak lu anak pesawat Kan lu udah tau nih safety Semuanya safety Di perintah cek sekalian macem Dia tetep aja takut Nah itulah Yang sama aja kayak Case anak ini Lu tau nih anak Dalam lindungan yang baik Tapi kayak Eh jangan ini Jangan ini Nah itulah yang sebenernya Harus dihindarin juga gitu Nanti akan menimbulkan kayak Takutan Banyak ketakutan di anak gitu Dia takut ini Takut ini Takut itu Karena trauma-traumanya juga Dari hal-hal kecil Ternyata Dia tuh kayak Di bawah alam sadar gitu Dan Gue sama Niko udah yang bener-bener Kalo gue marah Gue langsung kayak kasih Anak gue ke Niko Dan gue kayak Menyendiri dulu Menyendiri dulu Dan kalo Niko lagi panik Gue langsung ambil Niko langsung ngasih anak Ke gue Jadi kayak Jangan kasih aura itu Ke anak-anak sih Gitu Karena kita tuh tau Kalo kita ini Punya bipolar Dan Niko punya JD ini Sangat rentan Buat anak-anak kita juga Ikutan kena Itu yang ngebikin kita ini Sebener-bener Baca terus Nyari tau terus Tentang parenting Itu sih yang ngebikin Kenapa Orang-orang selalu nanyain kan Bener-bener mateng banget ya Rachel Dengan anak-anaknya Sebenernya Hal yang paling Gue takutkan adalah Ya gue usaha juga sih Dia gak Melewati apa yang gue lewatin Karena Jujur aja sulit gitu loh Yang gue lewatin ini tuh Lumayan sulit Dan gue gak mau Dia melewatin itu Kita berhikhtiar ya Misalnya Mereka berdua Gak melanjutkan Apa yang kita rasain Dan kalaupun mereka melanjutkan Mereka bisa Mengendalikan itu sih Ya itu dia Susahnya kita ini adalah Mengendalikan temen kita ini Ini sih Bipolar ini Kita Kita bujuk dia Supaya Ayo jangan ke manic Jangan ke depresif Itu sulit Buat kita Buat temen-temen juga Di luar sana Ini ngerasain hal yang sama gitu ya Jangan takut untuk Cari professional help Sebelum meledak-ledak Karena Sebelum kepikiran kemana-mana juga Iya Karena Yang kayak gue bilang tadi ada Pas di masa gue Suicidal tadi itu Itu adalah hal terburuk Yang pernah Gue rasain sih gitu Dan gue berharap banget Orang-orang gak Gak ada di fase itu Jujur aja Kalau dibilang Malu apa enggak Punya bipolar Sebenernya gara-gara Nama bipolar itu sendiri tuh Ibaratnya kayak dirusak ya Sama beberapa orang Kayak Kesannya tuh bipolar itu Narkoba Iya gak sih Kesannya tuh bipolar itu kayak Lu tuh dikit-dikit marah Dikit-dikit enggak Enggak Gue gak kayak gitu Ke asal-asalan orang kok Gue gak kayak Marah-marah tuh Kayak kewet Terus itu enggak Orang yang mengalami Mood swings gue Dan yang menderita Dan yang merasakan Enaknya Loyalitas Dan royalnya gue itu Temen-temen terdekat gue Bukan orang di pinggir jalan Tiba-tiba gue marahin Gitu gak kayak gitu Kalau gue ya Gue gak tau Kalau yang lain Karena kan Tiap penyakit orang Beda-beda Cara ininya ya Penanganan dan Yang dirasainnya Itu beda-beda Dan juga Jangan self-diagnose Jadi kadang tuh Dulu ya Kalau misalnya gue Ngasih tauin gue Bipolar Ada beberapa Orang yang gue kenal Kayak suka bilang Ah gue juga seperti itu Gitu kan Terus merasa kayak Oh gue fix nih Kayak gitu Menjadikan Penyakit itu Alasan dari Semua hal Buruk yang Dia kerjakan Gitu loh Nah itu jangan self-diagnose Coba Mendingan tanya dulu Ke dokter Kalian tuh kayak gimana Karena Orang normal pun Punya masa Depresi mereka Depresif yang sebenarnya Aku rasain itu Emang kayak Berkali-kali lipat Orang-orang normal Dan Rasa seneng Gue tuh kalo seneng Seneng banget Kayak misalnya Niko abis Nyatakan cinta Aku bisa seneng banget tuh Kayak Seneng banget Sampai kayak Gak bisa orang-orang Mengalahkan kesenangan Aku saat itu gitu Gue tuh suka banget Sama coach kayak Jangan Mengambil keputusan Saat marah Dan jangan Apa Lupa sih Nanti akan taruh disini Jangan dengerin Lupa lah Nanti ditaruh Itu aku suka banget sih Karena itu yang aku lakukan Aku selalu mengambil Keputusan saat senang Dan aku suka mengambil Keputusan juga Saat aku marah gitu Jadi aku belajar Untuk seandainya Aku udah Sesuatu yang men-trigger aku nih Untuk manic Atau depresif Aku mencoba untuk Mengalihkan itu semua Dengan hal-hal positif Atau gue Kayak menyendiri dulu Atau Gak jadiin manusia Samsak Aku beli samsak Untuk aku tonjok-tonjokin Jadi gak Manusia Yang aku tonjok-tonjokin gitu Oke Sehabis ini ada Dokter Jamie Dia psikiatris Mungkin bakal Jadi kita bakal Nyirimin video ini Ke beliau Nanti beliau Bakal Dengar Dan bakal Ngasih penjelasan Gitu ya Secara Medisnya Secara medisnya Seperti apa Karena kan kalau kita Cuman pasien Kita pasien Tapi ini bukan dokter kita juga ya Iya dia bukan dokter kita Bukan dokter kita Cuman dia psikiatris Jadi mungkin teman-teman Bakal gak dengerin Dari dua sisi nih Dari kita yang ngalamin Dan dari segi medisnya Seperti apa gitu Jadi Jadi buat teman-teman Semoga tetap berjuang Sama apapun yang sedang Dilaluin Usaha Doa Dan yang paling penting Kalau misalnya teman-teman Ngedengerin ini Tiba-tiba Apa gue kayak gitu juga ya Jangan self-diagnosis Jadi langsung aja Cari Professional helper Dan konsultasiin aja Gak apa-apa Jadi jangan Karena tiba-tiba Ngedengerin ini Jangan menuga-duga Sama aja Kayak masalah covid-19 Gini kan Kayak Tiap hari ngebaca masalah covid-19 Tiba-tiba batuk dikit Aduh ini kenapa ya Gue sakit Corona gitu Jangan kayak gitu Jadi Ditangani lah secara baik Sebelum Sebelum terlambat Semangat buat kita semua Buat kalian yang juga Punya bipolar Dan punya Anxiety disorder Dan penyakit mental lainnya Dan penyakit mental lainnya Apalagi yang lebih parah Lebih parah ya Kayak split gitu Split itu kan parah banget Pasti ada juga yang kayak gitu Mungkin ada yang ngalamin juga Tetep semangat Semangat Kalian gak sendirian Masih ada kita juga Disini yang sedang berjuang Mantang menyerah Oke Bye-bye Kondisi bipolar dialami Kurang lebih 2-3% populasi Artinya 2-3 dari 100 orang Mengalami gangguan ini Cukup Common ya Dan Gangguan ini Bersifat Jangka panjang Bukan Sesuatu yang kita alami Sesekali Lalu menghilang Bukan Walaupun Seakan-akan demikian Karena bipolar itu Periodik Ada periode depresi Ada periode manik Tapi ada periode normal Jadi seakan Ini Kambuh-kambuhan Padahal Ini lifelong Terus menerus Ya memang ada periode depresi Ya ada periode manik Tapi ada periode normal Dan itu Seperti siklus Jadinya Yang jika tidak diobati Maka siklus Depresi dan manik Akan memanjang Sementara Siklus Normal Akan terus menerus Memendek Bisa dibayangkan Artinya Kita akan mengalami Kesulitan yang Semakin lama Semakin berat Tapi Depresi Dan manik Itu berbeda Dengan sedih Dan senang Ada kata Periode Di sana Ada kata Waktu Yang Jangka waktunya Tertentu Katakanlah Dua minggu minimal Bagi depresi Dan Satu minggu minimal Bagi manik Jadi Bukan Pagi sedih Malam senang Bukan Itu perubahan mood Yang wajar Jika Pagi Sedih Malam senang Itu perubahan mood Manusiawi Perubahan mood pada Bipolar Ekstrim Dan bersifat Periodik Ada waktunya Yang cukup Panjang Apa itu Manik? Manik adalah Beberapa Karakteristik Tertentu Yang Kemudian Bisa tampak Dan itu Bukan senang Saya akan menyebutkan Beberapa gejalanya Tapi tolong Jangan digunakan Untuk Diagnosis diri sendiri Anda tidak bisa Melakukan Diagnosis diri sendiri Karena Butuh Assessment Dari Profesional Dalam hal ini Psikiater Dan psikolog Ada beberapa tanda Salah satunya Grandiosity Perasaan besar Terhadap diri sendiri Yang Lebih daripada Biasanya Penurunan Kebutuhan tidur Bukan tidak bisa tidur Tapi tidak butuh Untuk tidur Sebanyak biasanya Dan itu Berkepanjangan Bisa bahkan Tidak tidur Beberapa hari Dan itu Tetap terasa Biasa saja Di tubuh Kemudian Bicaranya lebih cepat Dan aktivitasnya Lebih cepat Dan banyak Lebih daripada Biasanya Biasanya Pembicaraannya pun Pressure Ada tekanannya Pikirannya menjadi Sangat cepat Berganti-ganti Dan berpindah-pindah Topiknya Biasanya Karena pikiran yang cepat Pembicaraan yang cepat Beberapa orang Tidak mampu Catch up Dengan hal ini Lalu mungkin Dianggap sebagai Penghinaan Atau dianggap Sebagai tidak memahami Yang kemudian Mudah sekali Orang dalam fase manik Ini mengalami Marah Atau tersinggung Atau curiga Kenapa? Karena ini bukan senang Karena ini Manik Serta Biasanya Ada bukti Nyata Pikiran dari Teman-teman yang sedang Mengalami manik Itu Mudah Teralih Ada apa Terdistract Ada apa Terdistract Itu kenapa? Walaupun pikirannya Banyak Walaupun bicaranya Banyak Walaupun idenya banyak Tapi eksekusinya kurang Karena Pikirannya cepat sekali Berubah Jadi pekerjaannya pun Tidak lebih produktif Dari biasanya Walaupun lebih cepat Walaupun tidurnya kurang Karena Memang Tidak bisa selesai Sulit untuk Berkonsentrasi Pada satu topik Walaupun Memang Aktivitas-aktivitas Yang meningkat tadi Biasanya bersifat Goal fokus Mungkin di rumah Mungkin di sekolah Mungkin di pekerjaan Aktivitasnya goal fokus Dan ada peningkatan Aktivitas yang Pleasurable Tapi mungkin bersifat berbahaya Ngebut Aktivitas olahraga ekstrim Misalnya Yang meningkat pada Kondisi bipolar Manik Jadi jelas ya Manik Bukan Senang Oke kita beralih lagi Ke kondisi Bipolar depresi Lagi-lagi Ini bukan sedih Depresi ditandai oleh Beberapa ciri Yang satu adalah Mood yang menurun Bukan berarti selalu sedih Bisa saja menurun Bisa menangis Tapi bisa saja penampakannya Juga tidak menangis Menurunnya kemampuan Untuk merasakan Kesenangan Nah ini khas Aktivitas Hobi Sesuatu yang dulu Membuat kita happy Tapi pada saat kondisi depresi Dalam periode waktu tertentu Tidak bisa merasakan Happy sama sekali Perubahan berat badan Yang signifikan Atau penurunan Nafsu makan Yang signifikan Sulit tidur Atau terlalu banyak tidur Psikomotor Gerak tubuh Yang menurun Dan itu tampak Dari luar Kurang energi Mudah lelah Perasaan tidak berharga Tidak berdaya Semua sia-sia Tidak ada harapan Bisa muncul tiba-tiba Pada kondisi depresi Penurunan konsentrasi Dan perhatian Ini juga tampak dengan jelas Itu kenapa beberapa Mungkin pada kondisi depresi Mengeluhkannya bukan sedih Tapi tidak bisa mikir Tidak tahu Tidak bisa mikir Tidak bisa berkarya Hati-hati pada kondisi tersebut Dan jika ini Terus-menerus berkelanjutan Dan rasa sakitnya meningkat Maka dapat muncul Pikiran kuat Tentang kematian Ketika pikiran kuat Tentang kematian datang Ini bukan Mencari perhatian Bukan Ini mencari pertolongan Itu kenapa yang kalau kita berikan Hanya perhatian Itu hanya separuh membantu Perhatian saja Tidak menghilangkan rasa sakit Tentang kematian Dia butuh pertolongan Tapi saya udah nolong Mungkin caranya kurang tepat Cara yang tepat adalah Oke kita masuk ke dalam solusi Pengobatan Itu cara yang tepat Kenapa pengobatan? Bipolar Diakibatkan oleh dua faktor Yaitu faktor Genetik Dan faktor Neurologis Ada potensi genetik Yang kita bawa Rata-rata Orang-orang dengan bipolar Terdiagnosis Mulai dari Usia remaja Hingga dewasa muda Dan beberapa diantaranya Didiagnosis pada masa kanak Loh apa masalahnya Masa kanak Apa masalahnya pada masa Remaja dewasa muda Kan masalahnya gak banyak Bipolar Itu genetik Tidak butuh masalah yang banyak Untuk periode tadi Mengalami kekambuhan Apalagi Jika masalahnya banyak Ada potensi-potensi Yang kita bawa Potensi diabetes Potensi darah tinggi Nah beberapa orang Mengalami potensi perubahan mood Yang ekstrim Yang kita sebut sebagai Kondisi bipolar Dan karena ini kondisi genetik Maka kita perlu Mengobatinya Didiamkan saja Gen tidak akan berubah Kita perlu mengubah Ekspresi Dari gen tersebut Sehingga mood kita Lebih terjaga Dari hari ke hari Atau penderitaannya Bisa sangat memanjang Bahkan pada kondisi Yang sangat berat Kondisi bipolar Dapat mengakibatkan Halusinasi Atau Delusional thinking Pikiran yang Tidak rasional Tidak bisa diperbaiki Tapi kita sangat percaya Atau Halusinasi Baik itu Halusinasi dengar Halusinasi lihat Melihat orang yang sudah mati Mendengar sesuatu yang tidak ada Misalnya Kalau Mbak Rahel Kan ceritanya Menjadi sangat sensitif Kayak dengar ada suara pintu Dan lain sebagainya Sangat mungkin Terjadi memang Pada kondisi bipolar Pun keinginan bunuh diri Yang dibutuhkan adalah pengobatan Yang dibutuhkan adalah pengobatan Berapa lama Jangka panjang Bisa bertahun-tahun Panjangnya Tapi yang pasti Ada obat untuk ini Untuk mengendalikan kondisi mood Berarti tidak bisa sembuh Kalau terus menerus Bukankah Kalau kondisi mood terjaga Sekalipun kita sedang minum obat Itu tandanya kita sudah menjadi baik Terlepas apakah kita masih minum obat atau tidak Fakta yang tidak bisa dilepaskan adalah Kita merasa lebih sejahtera Mood terjaga Keseharian baik Dan tentunya Ini semua aman bagi tubuh Maka Tidak apa untuk meminum obat terus menerus Bagi teman-teman yang mengalami depresi Itu bukan tidak sembuh Tapi beginilah cara kita sembuh Dengan meminum obat Sampai stabil Dan sesekali Jika dokter mengizinkan Akan ada drug holiday Libur minum obat Tapi jangan berhenti sendiri Karena ketika berhenti sendiri Potensi untuk kekambuhan Lebih dari 90% Sehingga kita perlu Untuk menjaga keteraturan Menjaga mood Ada jurnal Mungkin pergi ke psikolog Mungkin melakukan latihan-latihan Yang berhubungan dengan awareness Kesadaran Bisa fisioterapi Yang aktivitas fisiknya Lebih menyadarkan Atau yoga Atau sesekali berlatih teknik lain Tapi Pastikan Kita tetap menjaga mood Sambil obatnya tetap dikonsumsi Demikian Untuk penjelasan Dari bipolar Nah Sekarang kita beralih Kepada penjelasan Pada kondisi Gangguan cemas Gangguan cemas itu Apa sih? Cemas Dan gangguan cemas Itu dua hal yang berbeda Cemas adalah Kondisi normal Yang dialami sehari-hari Dan kita semua ngalamin Cemas itu Ketika ada potensi bahaya Lalu kita bersiap Menghadapinya Ketika potensi bahaya Tadi terlalui Cemas pun menurun Bukan begitu ya Gangguan cemas tidak Gangguan cemas berbeda Pada intensitas Frekuensi Dan durasi Dari kecemasan tersebut Bisa jadi Cemas tanpa Penyebab Bisa Bisa jadi Cemas dengan penyebab ringan Tapi intens Itu bisa Nah Ini yang disebut sebagai Gangguan cemas Dan biasanya berulang Ada tiga gangguan cemas Yang terkenal Ada Gangguan cemas menyeluruh Atau generalized Anxiety disorder Ada gangguan panik Ada phobic Masing-masing punya karakteristiknya Phobic Takut terhadap sesuatu yang sebenarnya Secara rasional Tidak berbahaya Tapi takutnya pakai banget Sehingga kita memilih menghindar Panik Panik biasanya Adalah serangan yang mendadak Seperti sesak Mau mati rasanya Tiba-tiba Tercekik Begitu gak bisa ngapa-ngapain Dan itu tiba-tiba Dan itu berulang Itu panik Yang ketiga adalah Yang mas Niko alami Generalize Anxiety disorder Ini bukan cemas biasa Pada GAD Cemasnya ini gak hilang-hilang Jadi sekalipun stresornya berkurang Cemasnya gak hilang-hilang Kapan dia hilang? Kalau waktunya hilang Gak ada hubungannya sama stresor Dia bisa merda Tapi dia akan bangkit lagi Merda sedikit bangkit lagi Tidak pernah Sampai kondisi Normal Enggak Ada kesulitan Untuk mengatur perasaan Untuk relaksasi Ada kesulitan untuk beristirahat Itu pada GAD Bahkan pada beberapa kondisi Konsentrasi pun jadi sulit Karena pikiran mudah sekali terpecah Di sini juga Ada gangguan tidur Menjelang tidur Kita mikirin yang Macem-macem Bisa gak aku tidur Dan lain sebagainya Sehingga Makin sulit untuk tidur Dan menjadi sangat mudah lelah Karena kondisi itu Ada tension di otot Di Bahu Di leher Begitu misalnya Yang membuat jadi nyeri kepala Dan ada nyeri-nyeri di tubuh Yang tidak bisa dijelaskan Ini Memang sahabat karib Antara kecemasan Dan nyeri yang Seringkali kita sebut sebagai Psikosomatis Atau gangguan lain Yang seringkali kita sebut Sebagai psikosomatis Sakit mah gitu Mas Niko juga ngalamin Bisa jadi Memang diakibatkan oleh Gangguan Kecemasan Ketika seseorang cemas Hormon stres keluar di tubuh Problemnya Tidak ada Stresornya Jadi hormon stres hanya keluar di tubuh Ketika hormon stres keluar di tubuh Beberapa area tubuh Merespon Salah satunya adalah Lambung Dengan mengeluarkan Asam lambung misalnya Dan juga Aktivitas-aktivitas di otot lain Menjadi mengencang Itu yang menyebabkan nyeri Itu yang membuat perut terasa perih Padahal tidak ada apa-apa Kalau dicek Organnya baik-baik saja Bisa saja Awalnya adalah Kecemasan Ada perasaan juga Sensitive Irritable Kayak ada Selalu terpojok Begitu rasanya Mungkin Itu juga bagian dari Gangguan kecemasan Nah ini yang cukup sering Kalau mau manggung Kita jadi sering ke toilet Itu kan cemas ya Bedanya gangguan cemas Ini terjadi terus-menerus Tidak hanya ketika kita mau Tampil atau perform Tapi terus-menerus Kita pengen ke toilet Dan itu panjang Ini Sangat mungkin Gangguan cemas Yang mas Niko juga alami Sesak Tapi gak sesak Rasanya nafas itu Gak puas gitu Gak selesai Berkeringat Ini bagian dari GAD Dan berlangsung Terus-menerus Selama minimal 6 bulan GAD ini Sorry Gangguan cemas ini Dialami Banyak orang Berbeda dengan Bipolar yang hanya 2-3% Gangguan cemas Angkanya lebih besar Kurang lebih 20-30% Populasi mengalami ini Cuman gak periksa Dianggap normal Padahal itu mengganggu Keseharian Sampai keluar dari kerjaan Misalnya Sampai gak bisa kuliah Misalnya Ini harus Ditangani secara serius Kalau enggak Kita akan lelah Menghadapi kehidupan yang demikian Bisakah ditangani? Bisa Bisa dengan obat Bisa dengan konseling Atau yang terbaik Adalah kombinasi keduanya Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah Macem-macem Kalau gangguan cemas ini Bisa pola asuh Itu kenapa Menarik sekali Mbak Rahel dan Mas Niko Memutuskan untuk Mendidik biru Dengan mengurangi kecemasan Dengan tidak Membawa rasa takut ke anak Itu penting Untuk tidak membuat anak Juga merasa cemas Kemudian pola asuh Bullying Proses pertumbuhan yang Penuh kekerasan Atau Lagi-lagi faktor genetik Mungkin Pada beberapa keluarga Itu diturunkan Pada beberapa keluarga Itu tidak Bisa juga Ini faktor neurotransmitter Di otak Ada beberapa sirkuit Di otak Corticotalamo Itu Yang memiliki sirkuit Bisa jadi Merupakan bagian Dari Kecemasan Gangguan cemas Maksud saya Perlu Diobati Jika memang Sudah Mengganggu Jika belum Biasanya Terapinya adalah Psikoterapi Atau Counseling Sampai berapa lama Beberapa bulan Mungkin Mungkinkah Mungkinkah Kambuh Begitu Bisa saja Sebenarnya Berarti yang kemarin Tidak sembuh Lah bukan Kemarin sembuh Tapi saat ini Kambuh Ya kita ulangi lagi Mengobatannya Sampai berapa lama Berarti yang kemarin Sia-sia Sampai beberapa bulan Tapi yang kemarin Tidak sia-sia Yang kemarin kita sudah Belajar sesuatu Maka Yang ini Kita akan bertumbuh Menjadi lebih Cepat lagi Menjadi lebih baik lagi Gangguan cemasnya Kita perlu belajar Untuk Menerima Realita Bersahabat Dengan realita Dan bertumbuh Melampauinya Itu yang akan membantu Proses kesembuhan Baik Kondisi cemas Ataupun Kondisi bipolar Kita perlu menerima Bahwa itu realita kehidupan Dan perlu Kita tangani Dengan Profesional Terima kasih Untuk Mbak Rahel Dan Mas Niko Yang sudah bersedia Terbuka Sekalipun ini adalah Pilihan yang tentu Tidak mudah Tapi Keterbukaan Ini akan membantu Banyak orang Untuk menyadari Kondisinya Serta Memilih Untuk Mencari pertolongan Secara tepat Bukan orang lemah Yang mengakui Kelemahan Justru orang kuat Yang mampu Mengakui Kelemahan Orang yang lemah Itu pura-pura kuat Orang yang kuat Berani mengakui Kelemahan Dan mencari pertolongan Atas kelemahannya Demikian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih